Petugas gabungan dari Satlantas Polres Serang Kota bersama di Sub Kota Serang kembali menutup jalur protokol untuk mengurangi mobilitas pengendara saat penerapan PPKM darurat. Penutupan jalur dilakukan di 10 titik wilayah Kota Serang, dari mulai Simpang Ciceri sampai Alun-Alun. Pengendara dialihkan untuk mengurangi mobilitas. Kendaraan yang boleh melintas hanya warga tinggal di jalur yang aksesnya ditutup. Petugas juga mengimbau kepada pengendara untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Simpang Ciceri harus tahu lintas dialihkan, tidak ada yang masuk ke arah Simpang Supur Pecung. Kemudian di Simpang Supur Pecung sendiri harus dialihkan, tidak ada yang mengarah ke Simpang Pisang Mas dan Simpang Ciceri. Jadi kalau yang dari arah Rauh dan arah Sijawa masih bisa jalan tegak lurus. Kemudian pengalian lagi di Simpang Pisang Mas. Simpang Pisang Mas dialihkan, tidak bisa masuk ke arah Supur Pecung dan ke arah Ramayana. Kemudian dialihkan lagi di Simpang Ramayana sendiri. Di Simpang Ramayana tidak bisa menuju mengarah ke Simpang Pisang Mas. Bini Hindriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.